Kembali di Market Corner, pemerintah berencana menurunkan harga eceran tertinggi beras di pasaran. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui kebijakan ini perlu melibatkan banyak pihak karena penyesuaian HIT akan menuai pro-kontra terutama oleh para pedagang. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Presiden Jokowi Dodo memerintahkan sejumlah menteri terkait untuk menurunkan HIT beras di pasaran. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas terkait beras dengan sejumlah menteri terkait di Istana Negara. Menurut Darmin, perumusan kebijakan penurunan HIT beras perlu melibatkan banyak pihak untuk mencegah risiko penolakan, terutama dari para pedagang. Darmin mengatakan Presiden Jokowi Dodo ingin sekali harga beras di pasaran saat ini lebih kurang dari HIT yang sebesar Rp9.450 per kilogram. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolo kita mengakui pihaknya masih menunda untuk mengeluarkan kebijakan penurunan harga eciran tertinggi beras di pasaran. Sebelumnya, HIT beras rencananya akan diturunkan. Menurut Enggar, pihaknya masih perlu bertemu dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPadi guna membicarakan hal ini. Enggar menjelaskan, pemerintah baru tahap evaluasi rencana kebijakan itu. Pemerintah perlu menimbang dampak dari pemangkasan HIT beras medium. Enggar menjelaskan, pemerintah memang ingin membuat harga beras lebih murah dari saat ini. Namun Enggar menilai, kebijakan ini perlu diaplikasikan secara bertahap. Terima kasih telah menonton!